ketika beliau kuliah di Jerman nah beliau ini ketika datang disana itu sebagai terbaik dari Asia di TB nya aja kuliahnya loncat-loncat ingat cerita saat awal kuliah itu beliau tidak ranking 1 ranking 3 dan yang ranking 1 ranking 2 orang Yahudi laki perempuan laki perempuan nah penasaran kok mereka kenapa gak bisa aku kalahkan aku ini terbaik di Asia dan aku liat ujian aku tapi kok mereka lebih baik ya kenapa penasaran Pak B.J. Habibi nanya sama mereka kalian lebih baik daripada aku selama setiap ujian kenapa sih apa sih rahasia kalian mau dong kalian berbagi untuk saya oh no 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 Rudy namanya Rudy panggilnya Rudy kalau disana this is our secret we will never tell our secret to anybody does even you no gitu berani ya bahasa Inggris teteh gak ya usah balaga oke kemudian apa yang terjadi lama kelamaan karena terus bertanya akhirnya jujur orang dua orang Yahudi ini penasaran kita penasaran kalau kita kasih tahu rahasia kita kira-kira apa pengaruhnya ya yuk kita coba aja akhirnya keduanya sepakat memberitahukan Pak B.J. Habibi apa rahasia mereka sehingga mereka menjadi ranking 1 ranking 2 di Jerman Rudy come here ada apa nyakat dia lah orang ngomong ngobrol akhirnya cerita dia rahasia kami kenapa kami selalu menjadi yang terbaik walaupun ini rahasia kami tapi kami ingin tahu rahasia kami adalah kami bangun di sepertiga malam terakhir sepertiga malam terakhir kami bangun lalu kami mandi kami segarkan diri kami kami bersihkan diri kami kami pakai pakaian yang bersih di saat itulah kami membaca Quran ha? kalian membaca Quran? ya? jujur? betul kalian membaca Quran? yes we read Quran your holy book kitab suci kamu emang kalian bisa baca Quran? oh bisa mau dengerin sini mau surat apa? mau surat apa? emang kalian hafal? oh hafal surat apa katanya bu? al-qiyamah baca surat al-qiyamah ini pesan dari URB dibaca ini tuh Bapak IJHBB Allah oh apa Allah pasal Jerman ya bu ha? kalian lancar baca Quran? malu beliau orang Yahudi pinter baca Quran bu kenapa kalian baca Quran? karena kami yakin ketika kami membaca Quran ini akan menstimulus syaraf kami sehingga syaraf kami ada dalam keadaan relax ketika mendengarkan Quran ibu-ibu ketika kita mendengarkan Quran dan apalagi membacanya akan terjadi sistem metabolisme tubuh yang dasyat hal itu terjadi optimalisasi sistem imun dalam tubuh kita dan optimalisasi kerja syaraf otak inilah kenapa Allah mengatakan wa'idha kuli al-Quran ufastamillahu angsitul lalakum turhamun apabila dibacakan Quran dengarkan agar kalian mendapatkan rahmat nah ini rahmatnya rahmat baikuni Allahu Akbar this is our secret ya Rudy inilah rahasia kami just it only it cuma ini thank you very much see you later pola pergilah pabijah habibi nangis belum di kamarnya ya Allah aku kayak ditampar sama mereka harusnya aku yang paham dan mengamalkan itu bukan mereka apa yang terjadi terjadi perubahan yang signifikan pada kehidupan pola hidup pabijah habibi sejak saat itu besoknya beliau tidak pernah lepas sepertiga malam terakhir beliau bangun beliau mandi beliau tahajud berberzikir nangis saat itu bertobat pada Allah dan membaca Quran itu beliau lakukan setiap hari setiap malam dan apa yang terjadi ujian berikutnya beliau ranking 1 terbukti kan tanpa diyakini mereka bisa hebat hanya dibaca saja mereka bisa hebat apalagi diyakini nah itulah fungsinya iman kepada Quran ya berapa yakin dengan Quran kita bisa berjaya yakin kita bisa menguasai dunia dengan Quran ini yakin saya tagih keyakinannya ya kan bukan hanya ngaji di luar kita harus mengamalkan apa yang kita kaji kan kalau buat apa kita ngaji kalau hanya sedar konsep Bapak Ibu sekalian keburung maktan nah ini harus kita amalkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati